Inilah William Lee, founder Akulaku yang Paylater-nya di setop OJK. Awalnya dengan fokus pada aplikasi Bitcoin untuk pekerja asing di Hong Kong. Namun, saat bank-bank tidak merespon positif, mereka beralih fokus ke Indonesia setelah menemukan bahwa banyak orang di negara tersebut mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan pinjaman tradisional. Pada tahun 2016, Akulaku merilis aplikasinya di Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Aplikasi Akulaku awalnya dikenal sebagai platform e-commerce dengan sistem pembayaran Paylater. Namun, OJK baru-baru ini mengumumkan pembatasan kegiatan usaha tertentu kepada PT Akulaku Finance Indonesia karena perusahaan fintech leading tersebut tidak melaksanakan tindakan pengawasan atas layanan Buy Now Paylater atau BNPL. Akibat sanksi ini, Akulaku dilarang melakukan kegiatan usaha penyaluran pembiayaan baik kepada debitor existing maupun debitor baru dengan skema Paylater. Selain Paylater, Akulaku juga dilarang untuk menyalurkan pembiayaan melalui skema channeling maupun joint financing. Hingga akhir Desember 2023, Akulaku telah menyelesaikan corrective action sekitar 95,13% dari seluruh target dalam action plan. Saat ini, Akulaku tengah melakukan penyempurnaan pada produk Paylater. Mereka mengutamakan bisnis yang dijalankan dalam kerangkah hukum dan kepatuhan. Semoga cepat selesai ya urusannya. Siapa nih yang suka pakai Paylater Akulaku?